...menutup, waktu ada 2 menit dipulai ketika berbicara, silahkan. Baik, terima kasih. Saya tidak akan pernah bosan-bosan membahas hilirisasi. Dengan hilirisasi, kita akan keluar dari middle income track. Dengan hilirisasi, kita akan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Dengan hilirisasi, kita akan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Tentunya, dalam pelaksanaannya, dipikirkan aspek lingkungan, keberlanjutan, dan sosialnya. Dampak perubahan negeri ini semakin nyata. Banjir, kekeringan, kenaikan air laut, ini adalah ancaman nyata dan sudah di depan mata. Semua masalah ini adalah tantangan zaman now. Membutuhkan solusi zaman now. Tantangannya adalah bagaimana kita mencari titik tengah, titik keseimbangan. Lanjutkan hilirisasi, tapi wajib menjaga lingkungan. Tingkatkan produktivitas pertanian dan sektor maritim, tapi wajib menjaga keseimbangan alam. Terima kasih, Prof. Mahfud, Gus Muaymin. Semoga debat malam ini memberikan gambaran tentang kemana arah bangsa ini akan melangkah. Sekali lagi, tantangan zaman now membutuhkan solusi zaman now. Tentunya, anak-anak zaman now perlu lebih banyak lagi dilibatkan. Terima kasih, Pak Prabowo, sebagai salah satu senior dan teladan yang paling banyak melibatkan anak-anak zaman now. Langkah awal menuju Indonesia emas, datang ke TPS, coblos nomor dua, Prabowo, Gibran. Terima kasih. Mas Gibran masih ada waktunya, masih ada. Aku tak tahu, cukup. Baik, terima kasih. Silahkan hadirin saatnya kita berikan apresiasi untuk ketiga calon wakil presiden yang sudah menyelesaikan seluruh rangkaian debat pada malam hari ini. Bapak-Ibu sekalian masih ada satu debat terakhir yang akan diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Semoga hasil dari debat keempat ini dapat menjadi bahan pertimbangan Anda untuk menentukan pemimpin masa depan. Ya, dan selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Bagimu Negeri.